Halo semua, balik lagi di channel Bril Rig BR Di video kali ini kita main bus simulator Indonesia lagi Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya Klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi Nah, di video kali ini kita akan mereview Itu sebuah mod ya Mod yang akan kita review kali ini tuh guys Bukan mod kendaraan ya Tapi mod assets atau bisa dibilang Biasanya itu kalau kalian bilang itu kodename ya Seperti itu Nah, jadi akan saya bagikan mod kodename lagi kali ini guys Nah, kodenamenya itu kodename apa Jadi ini sebenarnya juga idenya itu dari kalian guys Kalian itu pernah Ada salah satu dari kalian yang pernah komen kayak gini Bang, itu bocah telolet yang ada di terminal Kasih naik aja ke bus Biar bisa ikut narik dan ngelayap gitu ya Pernah ada yang komen gitu guys Saya lupa siapa tapi yang pasti pernah ada komen kayak gitu Dan saya pikir ya Kayaknya bisa mantap juga itu ya Kalau dibikin terwujud itu ide itu guys ya Jadi idenya ini dari kalian Jadi saya coba bikin modnya seperti itu guys Dan saya tuh bikin modnya di bus HD ya Bus HD Ori Yang lagi kita pakai saat ini guys Seperti itu guys Nah, jadi Gak semua ide juga itu saya penuhi Kadang itu biasanya kalau saya bilang Menarik ini Menarik bisa dicoba Dan memungkinkan Itu pasti bakalan saya coba Tapi kalau misalnya Ide nya juga itu gak masuk akal Atau agak susah Itu saya gak bakalan dikerja aja guys Soalnya saya cari itu yang gampang-gampang guys Nah, jadi mod kali ini itu seperti apa guys Jadi kita langsung masuk aja di bagian kamera interior Nah, kalau kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri itu Ada kepala tuyul Ada kepalanya si bocil yang muncul ya Nah, ini dia guys Ini mereka ada dua orang disini ikutan Aduh, kita malah nabrak sapi di depannya Karena terlalu memperhatikan kepalanya si bocil ini Nah, ini guys Ini ada si bocil di sebelah kiri kita Mereka ada dua orang disini Sangat bersahabat sekali ya Saling merangkul coy Nah, jadi seperti ini tampilannya modnya Jadi ini dia bisa ikut jalan-jalan gitu ya Tapi sayangnya ini cuma untuk bus HD-Ori aja ya guys ya Jadi untuk bus lain gak bisa Jadi ya cuma gini aja Dan bocahnya disini malah jadi kayak patung gitu ya Gak gerak-gerak Ini kalau di rem harusnya mereka gerak guys Biar gak jatuh Tapi mereka ini sudah kayak patung gitu ya Yang kakinya di lem Oke guys, jadi buat kalian yang mau pasang modnya ini Kalian bisa langsung aja download linknya ada di deskripsi video ini ya Itu langsung mediafire Passwordnya ya Passwordnya juga nanti akan saya jelaskan bersama dengan cara pemasangannya Atau ya mungkin nanti saya taruh aja lah ya di awal video Biar kalian gak susah carinya Untuk password dari mod code name-nya ini guys Nah, jadi seperti inilah tampilannya ya Kayaknya kita Bagusnya langsung aja ya Ke tutorial cara pasangnya Atau jangan dulu lah ya Biar videonya agak panjang dikit Kita Lihat dulu dari luar ini Nah, ini untuk tampilan dari depan seperti ini guys Bot silenya ada disitu Dua orang Dan tampilan dari samping seperti ini guys Ini kalau di foto mode kayaknya lebih enak ya dilihatnya Nah, kayak gini guys Nah, macam ini Iya, cakep, 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 cakep Nah, ini ada mereka di dalam ya Mereka ikut narik bos Ini dua sahabat bocil yang biasanya minta-minta telolet di terminal Ya, mumpung Pak Muliano lagi berbaik hati Jadi mereka ikut dipanggil sama Pak Muliano ya Untuk ikut ya jalan-jalan lah ya naik busnya ini guys Nah, itu mereka berdiri tegak Enggak jatuh ya Kalau misalnya di rem Oke, jadi tampilannya seperti ini guys Nah Oke, sekarang kita akan lihat untuk cara pasangnya ya Ya, walaupun disini mode-nya udah terpasang Tapi kalian bisa ikutin aja cara pasang saya berikut ini Jadi, kalian harus download dulu file mode-nya di deskripsi video ini Dan pastikan kalau busitnya kalian itu sudah versi 3.4.3 ya Saya enggak tahu untuk versi lain apakah work atau enggak Tapi, ya kalau saya sih saraninnya itu di versi 3.4.3 guys Kalau misalnya busit kalian belum versi 3.4.3 Terus kalian gagal ya, itu bukan urusan saya gitu ya Ya, pokoknya kalau kalian gagal ya itu bukan urusan saya gitu guys Karena saya disini cuma share aja kalian mau berhasil pasangnya atau enggak ya Itu urusan kalian sendiri ya Oke guys, jadi langsung aja Kalau kalian sudah download file mode-nya Kalian juga harus punya aplikasi RAR Nah, aplikasi RAR ini akan kita pakai untuk pasang mode-nya Jadi, langsung aja buka aplikasi RAR-nya Lalu, kalian pergi ke folder Dimana file yang sudah kalian download itu tersimpan Kebetulan disini saya sudah simpan file mode-nya di folder khusus Itu folder new, seperti biasa Dan disini ada file mode-nya Brill rig bocil ikut narik Nah, ini kalian tekan tahan aja guys Lalu pilih extract disini Nah, nanti bakalan disuruh untuk masukin kata sandi Jadi, kalian masukin sandinya aja Kata sandinya itu adalah Brill rig ya Brill rig ya Brill rig ya Nah, ini jangan sampai salah guys Soalnya kalau salah ya enggak bakalan terekstrak gitu ya Brill rig Brill rig Ini agak susah sih memang nama saya Oke guys, jadi kalau sudah masukin sandinya Langsung aja klik OK Nah, kalau sudah terekstrak itu bakalan muncul folder yang namanya Brill rig bocil ikut narik Nah, kalian buka aja foldernya Dan di dalam folder ini tuh ada dua file Jadi, kalian pilih semua Kalian centang semua file yang ada disini Dua file ini Lalu, kalau sudah tercentang Keduanya seperti ini Salah satunya itu kalian tekan tahan Lalu, pilih Salin ke clipboardnya Setelah pilih salin ke clipboard Kalian pergi ke folder Android ya Android Nah, lalu pilih folder OBB Lalu, pilih Com maleobus simulator ID Lalu, kalian tekan tahan di file OBBnya Lalu, pilih buka sebagai Rship Nah, masuk ke folder assets Masuk ke folder bin Lalu, masuk lagi ke folder data Nah, di folder data ini Kalian tinggal pasti aja dengan cara klik icon paste Yang ada di pojok kanan atas itu guys Nah, kalau sudah ditambahkan atau diperbarui File assets yang sudah kalian paste ke sini tadi Itu kalian tinggal buka aja busitnya Apakah sudah berhasil atau belum ya Jadi, seperti itu aja sih guys caranya Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa like ya Oke guys Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Apalagi busit-busit mania gitu ya Biar mereka juga bisa cobain gitu guys Biar mode ini tuh bisa viral gitu ya Nah, ini dia sekarang Nah, ini ya Dari tadi sih emang udah ada ya Di bus kita Oke, jadi kalian bisa langsung aja guys Download dan cobain ya cara pasangnya Seperti tadi Cukup mudah ya cara pasangnya Sama aja kayak pasang mode-mode sound biasanya Atau mode kodename yang lain-lain gitu guys Dan ya mungkin sampai disini aja dulu coy Untuk video kali ini ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video Bye-bye